Insas dalam hal pemberantasan korupsi, 90% terlibat korupsi karena beberapa menteri lama masih dipakai. Padahal menteri lama itu terlibat korupsi seperti, oh ada namanya ya, Erlangga, Menko Perekonomian, punya kasus nikel dan macam-macam. Ketumpan, Mendak, Zulkifli Hasan punya kasus, apalagi Bahlil, Menteri SDM. Jadi orang-orang lama dari Joko itu semua orang yang terlibat korupsi, kata Abdullah dalam siaran topik berita radio Silaturahim 729 AM Bekasi, Jawa Barat. Ini ada hal yang menggelisahkan, sebagaimana diberitakan ya, ini Rasil News, eks penasihat KPK titik 2, 90% calon Menteri Prabowo terlibat korupsi, ngeri, luar biasa ya. Oke, kita bacakan. Bekasi, Rasil News, penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2005-2013, selama 8 tahun ya, sekaligus narasumber tetap Radio Silaturahim Network, Abdullah Heha Mahwa membeberkan, 90% nama-nama calon Menteri Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang telah dipanggil itu terlibat kasus korupsi. Apalagi, kata Abdullah, banyak Menteri di era Jokowi yang kembali masuk ke Kabinet Prabowo. Padahal, sejumlah Menteri tersebut pernah tersandung kasus korupsi. Dari calon-calon Menteri yang dipanggil Prabowo yang saya kenal, tidak sampai 10 orang yang punya integritas dalam hal pemberantasan korupsi. 90% terlibat korupsi karena beberapa Menteri lama masih dipakai. Padahal Menteri lama itu terlibat korupsi seperti, wah ada namanya ya, Erlangga, Menko Perekonomian, punya kasus nikel dan macam-macam. Ketumpan, Mendak, Zulkipli Hasan punya kasus, apalagi Bahlil, Menteri SDM. Jadi orang-orang lama dari Jokowi itu semua orang yang terlibat korupsi, kata Abdullah dalam siaran topik berita Radio Silaturahim, 729 AM Bekasi, Jawa Barat. Ada beberapa orang baru yang meskipun saya tidak terlalu kenal baik, tapi saya coba lihat backgroundnya. Saya kira tidak sampai 10 oranglah yang memiliki integritas dan punya kemampuan untuk memberantas korupsi sambungnya. Meski demikian, Abdullah mengaku ragu 10 orang tersebut bisa menghadapi dan memperbaiki jumlah mayoritas yang sudah terlibat kasus rasuah. 10 orang, bukan 10 orang, tapi 10 persen. Pasalnya, tokoh kelahiran Ambon itu menilai bahwa Indonesia sudah mengalami krisis korupsi yang berarti sulit untuk dihindari. Pernah disampaikan oleh Mahfud MD, sebelum masuk kabinet bahwa korupsi di Indonesia itu malaikat masuk ke situ pun bisa ikut terlibat. KIAI masuk ke situ pun ikut terlibat korupsi seperti itu. Jadi, apakah 10 orang ini mampu menghadapi 30 orang lebih itu? Saya katakan bahwa kabinet ini kabinet transaksional karena janji-janji pada pilpres itu yang harus diperhatikan ujar Abdullah. Dia pun menantang Prabowo jika memang ingin memberantas kasus korupsi di Indonesia, maka seharusnya pasca pelantikan Prabowo bisa mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memecat wakilnya Gibran Raka Buming Raka atas berbagai dugaan korupsi yang menjeratnya. Ya, tapi tidak dia yang mengajukan ya, pakai impeachment pastinya. Kalau memang Prabowo mau betul-betul menunjukkan bahwa dia memberantas korupsi, maka yang harus dia lakukan ialah setelah selesai pelantikan mengajukan kepada MK untuk memecat Gibran, karena Gibran terlibat banyak kasus korupsi, baik soal pesawat pribadi, penipuan ijasa yang dan seterusnya. Kemudian berdasarkan UD 1945 soal etika, Fufufafa dan seterusnya. Kalau itu dilakukan Prabowo, maka Prabowo bisa mendapatkan simpati dari masyarakat bahwa Prabowo betul-betul mau memberantas korupsi. Ini yang menjadi tantangan buat Prabowo. Apakah betul-betul ia menggunakan taktik setelah terpilih baru dia singkirkan Jokowi dan seterusnya? Itu satu pertanyaan yang berdasarkan pengamatan-pengamatan agak sukar, tegas Abdullah. Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah calon wakil menteri Kabinet Prabowo yang berlatar belakang politisi. Abdullah menyebut hal ini sebagai sebuah kejanggalan karena di negara-negara modern seperti Malaysia, wakil menteri seharusnya jabatan karir, bukan jabatan politik. Ini aneh Indonesia ini. Di negara-negara modern, khususnya di Malaysia, wakil-wakil menteri itu adalah jabatan karir. Nah, sementara yang direkrut oleh Prabowo itu bukan jabatan karir, tapi jabatan politik. Karena jabatan politik nanti ada konsekuensinya. Misalnya partai M mengatakan, Anda masuk sana kabinet tugas Anda bla bla bla, jangan lupa untuk isi kas partai. Ingat, kasus korupsi mantan menteri sosial Juliari Batubara yang merupakan wakil bendahara PDIP dan dia harus menyetel sekian kekas partai. Ada seperti itu. Jadi, wakil-wakil menteri yang juga orang politik tidak terlepas dari komitmen-komitmen kepartaian itu jelasnya. Ini menurut Abdullah ya. Terima kasih telah menonton!